Pemuda Madiun jadi tersangka karena diduga beri bantuan pembuatan akun telegram untuk Jorka. Polisi telah menetapkan pemuda di Madiun, Muhammad Agung Hidayatullah sebagai tersangka karena diduga terlibat dengan mengunggah percakapan di akun, hacker, Jorka. Penetapan Agung sebagai tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa dan mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya telepon seluler yang diduga membantu, hacker, Jorka mengbobol data. Jurubicara Divisi Humas Polri menyebut Agung berperan menyediakan kanal di aplikasi percakapan telegram. Keluarga menyebut Muhammad Agung Hidayatullah sudah dipulangkan ke rumahnya di Desa Banjar Sari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, pada Jumat pagi 16 September 2022. Namun, polisi belum mengembalikan ponsel milik Agung. Agung dipulangkan dalam kondisi sehat namun belum bisa ditemui karena beristirahat. Pemuda yang sehari-hari membantu keluarganya berjualan es ini sempat dibawa polisi ke Jakarta untuk diperiksa. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel Youtube ini mengupload video berita terbaru.